Bupati Rokan Hilir melepas keberangkatan 282 calon jemaah haji asal Rokan Hilir menuju Embarkasi Batam. Keberangkatan calon jemaah haji asal Rokan Hilir tersebut diwarnai isak tangis keluarga. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Jumat lalu melepas keberangkatan 282 calon jemaah haji asal Rokan Hilir menuju Embarkasi Batam. Dalam rombongan ini juga terdapat pejabat daerah yang ikut termasuk kepala dinas dan tiga orang camat. Proses pelepasan rombongan jemaah calon haji ini berlangsung di Masjid Nur Afandi, Ujung Tanjung. Acara pelepasan ditandai dengan prosesi tepuk-tepung tawar yang juga dihadiri segda, kapolres, perwakilan, tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu Afrizal Sintong menghimbau kepada para jemaah agar menjaga kondisi fisik dan kesehatan agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami melepas calon jemaah haji dari Kabupaten Rokan Hilir. Ini dipusatkan di Masjid Al-Fandi di Ujung Tanjung, Nur Afandi. Mudah-mudahan ini mulai diberangkatkan pada pagi hari ini sebanyak 282 orang menuju ke kota Dumai. Mudah-mudahan mereka semua kita doakan mulai dari keberangkatan dari Masjid Al-Fandi ini nanti sampai ke tujuan, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Ya tentu dengan selamat dan tidak kurang dari satu apapun, sehat, malah pria, kuat tentunya bisa melaksanakan ibadah haji. Ya murai dari awal sampai selesai dan kembali ke tanah air kembali tentunya dengan selamat ya mendapat haji yang mabur dan mabur. Para jemaah calon haji Rokan Hilir diberangkatkan menuju Dumai menggunakan delapan bus. Selanjutnya para jemaah akan menggunakan kapal yang telah disiapkan. Sesampainya di Batam, para jemaah akan disambut oleh masyarakat Rokan Hilir yang ada di Batam sebelum nantinya diinapkan di hotel. Dari Rokan Hilir, Cunai Dicerai TV melaporkan.